Dua orang warga asal Mojokerto dan Jompang kemarin melaporkan salah satu anggota DPRD Sumeneb ke Badan Kehormatan DPRD setempat. Dalam laporan tersebut, anggota DPRD Sumeneb berinisial haa tersebut disebutkan telah meminta uang sebesar 20 juta rupiah dengan iming-iming korban akan dijadikan PNS. Namun ternyata pihak pelapor sampai saat ini belum jadi PNS. Ditanya dijadikan PNS di kota mana, pihak BK mengaku belum mengetahui. Sebab dalam laporannya hanya tertera melakukan penipuan dengan iming-iming di angkat PNS. Miftahor Rahman, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumeneb mengakui pihaknya telah menerima dua laporan dugaan penipuan oleh salah satu anggota DPRD Sumeneb berinisial haa. Kedua pelapor tersebut berasal dari Jombang dan dari Mojokerto yang tidak disebutkan namanya oleh pihak BK. Laporan yang kami terima dari dua orang Mojokerto itu kami masih akan mengklarifikasi dulu.